Dengan Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri IIN Bukiting Bapak Dr. Ashari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ashari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan Pak Ashari di awal tentang kegiatan kuliah umum yang langsung dihadiri dari Direktur Eksekutif Badan Akritasi Nasional BANPT Bapak Prof. T. Basaruddin Pak Ashari Apa tanggapan dari pihak IIN sendiri Pak dengan kegiatan yang dihadiri oleh Bapak Prof. T. Basaruddin Pertama kita tentu merasa bangga dan bahagia atas kedatangan Dewan Eksekutif Karena sebagaimana kita ketahui secara organisatoris Dewan Eksekutif ini adalah yang paling tinggi di Badan Akritasi Nasional Nah sekarang sebagaimana yang kita makhum kita pahami bahwa Akritasi ini kan suatu hal yang penting bagi sebuah perguruan tinggi Nah sekarang kita mendapat kesempatan Kita mendengar langsung dari orang yang memimpin lembaga itu terkait dengan akreditasi perguruan tinggi Jadi merupakan satu kehormatan bagi kita IIN Bagi Tinggi Atas kunjungan dan kesempatan waktu yang diberikan oleh Prof. T. Basaruddin Yang kedua kita tentu mendapatkan banyak hal informasi terkait dengan perubahan Perubahan sistem akreditasi nasional yang dulu kita kenal dengan standar 7 Sekarang sudah diperbaharui untuk institusi itu per Oktober 2017 Dan untuk akreditasi program studi di 1 Januari 2019 Maka tadi kita sudah mendengar langsung dari beliau Apa perbedaan-perbedaannya dan apa yang akan dipersiapkan bagi perguruan tinggi Dan bagi program studi yang akan mengajukan akreditasi dan reakreditasi untuk tahun ini Yang ketiga kita tentu disini sudah berperan ya Menyatukan beberapa perguruan tinggi untuk hadir dalam satu wadah Agar kemudian sama-sama kita mendengarkan informasi langsung Dari otoritas PANPT yaitu dari Dewan Eksekutif Mudah-mudahan kawan-kawan di perguruan tinggi lain bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya Maka Yayan Bukit Tinggi sudah berperan dalam hal ini Untuk menginisiasi kehadiran perguruan tinggi swasta dan negeri di Bukit Tinggi untuk mendengar langsung Karena ini suatu kesempatan yang jarang-jarang Karena kita bisa mendatangkan Dewan Eksekutif itu dengan syarat Kalau perguruan tinggi kita bisa menggaet perguruan tinggi-perguruan tinggi lain untuk ikut Karena kalau hanya untuk kepentingan satu perguruan tinggi saja Beliau tidak akan hadir untuk memberikan penjelasan dan kuliah umum tadi Baik, nah kalaupun kami mengetangkan dari salah seorang peserta dari Setai Imam Monjol parang panjang Pak Ini kalau bisa kegiatan ini ada tindak lanjutnya Pak Asir ini gimana tanggapan Pak Pak? Jadi rencana kita ke depan kita akan coba membuat semacam asosiasi ya Asosiasi untuk perguruan tinggi semata barat Agar kemudian kita ada satu wadah untuk saling berbagi informasi tentang akreditasi ini Karena seperti yang beliau sampaikan tadi Masing-masing asesor punya standar yang berbeda Nah ini mudah-mudahan dengan adanya wadah kita punya kesamaan pandangan Kesamaan persepsi tentang ini dan nanti kita bisa berdialog dengan asesor-asesor Nah sekarang ini kan kita bekerjanya secara persial Nah mudah-mudahan ke depan kita ada wadah Dan wadah itu kan semacam kekuatan bagi kita nanti untuk menghadapi akreditasi ini Kira-kira juga ada sebinis-binisnya Pak Asyari Ketika penerimaan masyarakat baru kan lebih banyak publik Atau juga para alumni SMA sederajat masuk ke perang tinggi negeri Nah sementara swasta kan lebih cenderungnya ada kekhawatiran Pak kekurangan mahasiswa Nah apakah nanti ada upaya untuk menggelar atau melaksanakan kegiatan uji masuk bersama Atau UMB ya Pak ya Jadi sesuai dengan regulasi kita itu tidak bisa mewadah itu Karena kita kan negeri Kalau negeri regulasinya sudah ada Maunya bergabung itu adalah antar negeri Jadi kalau IIN itu IIN se-Indonesia dan itu wadahnya adalah SPAN Jadi sistem penerimaan akademik nasional Nah itu jalur itu Tapi kalau swasta itu dia barangkali ada sistem lain juga Dan biasanya setelah di negeri ini selesai seleksi Baru diadakan di tingkat pegawai tinggi swasta Itu ada rencana untuk ke depan Pak untuk mencoba hal itu Pak Jadi kita tentu sebagai departemen yang vertikal ya Kita tentu menunggu ketentuan yang di atas saja Kalau menteri menginstruksikan untuk itu kita akan siap untuk menggandeng kawan-kawan di daerah Pak untuk kegiatan ini apa keberimbas juga untuk next status dari IIN menjadi universitas Pak Pak Jadi ini adalah upaya kita untuk mencapai bagaimana kita meningkatkan status yang dulunya Dari STAN sudah kita raih menjadi IIN kemudian kita akan berupaya untuk menjadi universitas Karena salah satu syarat untuk universitas itu bagaimana tata kelola perguruan tinggi kita ini lebih baik dari masa ke masa Coba kalau mutunya tetap begitu-begitu juga maka alih status itu kan hanya peralihan nama saja Tapi kualitas dan mutunya tidak meningkat Nah kita akan berupaya untuk salah satu syaratnya kan peningkatan mutu Nah inilah yang akan kita upayakan untuk peningkatan mutu Apakah ada pengaruh dengan peluasan kampus yang kabarnya dulu sempat digerang-adangkan di kawasan panorama baru? Jadi kaitannya dengan pengembangan kampus itu terkait dengan semakin meningkatnya animo masyarakat Jadi masyarakat seperti yang kita lihat tiap tahun itu ada peningkatan animo dan kita pun secara kelembagaan akan melakukan pengembangan-pengembangan prodi Yang rejananya kita akan membuka visipol kemudian kedokteran Nah tentu dengan lembaga yang begitu besar kita memiliki kebutuhan kepada area yang lahan-lahan yang cukup besar juga Nah salah satu alternatifnya kemarin itu adalah di panorama baru Pak yang akreditasi di kampus IIN apa Pak? Yang sudah A atau B? Jadi sekarang ini institusi kita akreditasinya B dan itu masanya akan habis di PER Maret 2020 Jadi tahun ini kita akan sedang mempersiapkan borang untuk akreditasi institusi Termasuk yang kuat ya Pak? Termasuk juga prodi-prodi baru dan fakultas-fakultas baru Ya entaranya yang kita miliki itu adalah fakultas Susuddin, Adap, dan Da'wah Baik Maksudnya Pak Asyari sudah berbicara dengan RRI kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!